Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video berikut ini, kita akan belajar beberapa kalimatul istigham Kalimat-kalimat yang dipakai untuk bertanya dalam bahasa Arab Mari kita simak videonya dengan baik Katatannya yang pertama adalah ma Artinya apa? Kemudian yang kedua man Yang artinya siapa? Langsung ke contoh Mahada Mahadihi Mahada Mahadihi Artinya sama, yaitu apa ini? Kemudian yang kedua Man Contohnya Man katabahada siapa yang menulis ini? Man katabahada siapa yang menulis ini? Dan man biasanya dipakai untuk orang Itulah perbedaan ma dengan man Ma dipakai untuk selain orang Baik itu hewan, benda, dan yang lainnya Sedangkan man dipakai untuk orang Katatannya yang selanjutnya adalah Mada Apa yang? Apa yang? Limada Kenapa? Mada ta'amal? Mada ta'amal? Apa yang kamu lakukan? Limada tabaki Kenapa dia menangis? Limada tabaki Kenapa dia menangis? Katatannya yang selanjutnya adalah Aina Artinya di mana? Dan Ila aina Mau kemana Contoh Aina kolami Aina kolami Dimana pulpen saya Ila aina setazhab Ila aina setazhab Kemana kamu akan pergi Kemudian Katatannya yang selanjutnya adalah Kaifah Artinya Bagaimana? Li'ayi syai'in Untuk apa? Li'ayi syai'in Untuk apa? Contoh Kaifahaluk Kaifahaluk Bagaimana kabarmu? Li'ayi syai'in Hadat daftar Li'ayi syai'in Hadat daftar Untuk apa buku tulis ini? Katatannya yang selanjutnya adalah Mimma Dari apa? Bimada Dengan apa? Contoh Mimma yusna'ul khubuzu Dari apa roti dibuat? Mimma yusna'ul khubuzu Dari apa roti dibuat? Bimada tazhabu ilal madarosah Dengan apa kamu pergi ke sekolah? Bimada tazhabu ilal madarosah Dengan apa kamu pergi ke sekolah? Kata tanya berikutnya adalah Ma'aman Dengan siapa? Liman Punya siapa? Contoh Ma'aman tusafiru ilal bustan Ma'aman tusafiru ilal bustan Dengan siapa kamu pergi ke taman? Liman hadal kitab Liman hadal kitab Punya siapa buku ini? Oke, kita lanjut dengan Kata tanya yang berikutnya Yaitu Mata Artinya Kapan Kam Berapa Contoh Mata tarji'u minal masjid Mata tarji'u minal masjid Kapan kamu pulang? Dari masjid Kam kitaban korokta Kam kitaban korokta Berapa buku yang kamu baca? Kemudian Kata tanya Bikam Artinya Berapa harga? Hal Apakah? Contoh Bikam hadal jawal Bikam hadal jawal Berapa harganya hape ini? Hal tuhibbul kira'ah Hal tuhibbul kira'ah Apakah kamu suka membaca? Oke Itulah beberapa contoh Kata tanya dalam Bahasa Arab Atau yang disebut dengan Kalimatul istigham Oke teman-teman Demikian videonya Semoga bermanfaat Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata tanya dalam